Jadi sholat roh goib itu tidak ada tuntunan nabi mu'alif kitab ini menerangkan bahwa saya itu kan lebih ngerti tentang urusan agama mana yang menghasilkan pahala yang mana yang menimbulkan seksa itu saya lebih ngerti mu'alif ini ngomong itu Jadi sholat roh goib di malam Jumat pertama dalam bulan rojab itu kanji nabi tidak pernah melakukan termasuk satu pun di antara sahabat nabi tidak ada yang pernah menjalankan dan itu juga tidak dianjurkan andai kan ada orang melakukan sholat roh goib itu tidak menghasilkan pahala bahkan itu termasuk sholat dulanan tala'ub dan itu dikhawatirkan menimbulkan siksa menimbulkan dosa jadi yang disebut bit'ah itu segala ajaran islam syariat islam yang tidak ada tuntunan cantolan menggunakan hadis tidak ada cantolan dari Al-Quran tidak ada cantolan dari sohabat tidak ada kita itu sholat tala'ub 20 rohan kan jelas ada karena itu yang menciptakan sohabat Umar itu kan jelas jadi sanat keilmuan kita itu nyambung jadi mustahid mutlak yang diakui publik dunia namun imam imam khanafi safi'i maliki hambali nuwun sewu niki kurunnya itu tapiin kali tapi-tapiin pun ngantos niki jenengan pahami gerajatnya itu dibawahnya syabdul kodil jailani syabdul kodil jailani itu memang sultanul awliya presidennya para wali tapi nuwun sewu derajatnya tetap dibawah imadil arba'ah itu harus kita pahami karena itu kalau ingin aneh ini itu dhudang tahlil yang ronggot yang gini seorang 40 seorang kiai yang imam tahlil itu kalau lakalbroti imadil arba'ah lakalbroti kodil al-arba'ah kalau mikir kalau ini wali kutub papat kisopon kalau kita ketemu ternyata ya imadil arba'ah niki jadi mustahid ini kurunnya itu tabi-tabiin wah syatul kodri jailani dari yang lahir jadi derajatnya itu nanti di atasnya syatul kodri jailani pun peluang logika ini sahabat umar sahabat bakar umar umar ali ini ku buat nenten pangkat wali ini buat nenten masalahnya sahabat ini ku jauh di atasnya wali itu lupa imam sahabat ini ku pengarang kitab menafsirkan Al-Quran buat terima apa Al-Quran faham satafsiri ayat dan belia itu apalannya itu 700 ribu hadis itu yang mau ngandangnya kecerdasan otak pecah otak ini itu dihampingi didampingi hidayahnya Allah jadi kelasnya di atas wali kutub tapi saat itu bukan wali kutub jadi derajatnya moral wali kutub tapi di atas wali kutub jadi syatul kodri jailani luwun seud geritnya di bawahnya jadi aku tuh di faham ini ku wih kadungmu ini wali kutub papat wah sana jadi aku tuh di faham di kanjeng nabi dalam sahabat hadis menyampaikan bahwa Allah ini ku membuat membuat wajah bidah dari itu ada empat macam ada bidah dari wajahnya putih ada yang wajahnya hijau ada yang wajahnya kuning ada yang wajahnya merah ini di logika ini ramah so ya so di bukannya biye tapi misalkan midodari wajah hijau itu ini jenis midodari sok hijau ini panggah indah pokoknya pengapit lah pokoknya itu dari yang terbuat dari minyak zakfaron misik ambar dan kafur kapur ini itu golongannya sejenis apa istorogamanya kapur itu ratur kok gamping itu di bawah orang ngawahin itu kalau zakfaron wangi ini jadi saya kelek surah anak mabung sakfaron itu apa ini Dewi Kanjenabi awal Dewi wajah percaya kalau percaya jadi sejaknya dipercaya bahwa saya lantada saya kalau rambut itu dari koron fuli sangking cengkeh jadi rambut 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 medod dari ini terbuat dari cengkeh artinya harumnya ini famin asopi rici liha mongko tengah sangking piro-piro diri sikile khur rambut itu meng dengkul ekor minah zakfaron sangking lengah zakfaron atau ibi kangwangi jadi sikile medodari sampai dengkul itu terbuat dari minyak zakfaron minyak 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 ambar minyak ambar jadi udul sampai gulun itu terbuat sangking minyak ambar wamin unukilan sangking gulunnya kur ilah rok sihatu makamani sirai kur minal kafuri sangking kafur jadi sangka gulunnya medodari, bidah dari sampai sirai bidah dari ini dari kafur walau bahasokat lanlamun idus apa kur, bahasokatan kelawan sa'idunan, vidunan dunia lasorak mengodati apa bahasokat ikumisnan ke minyak kasturi jadi midodari ini corongi dunia cuh teng dunia ini lho sak dunia ini ku wangi kabeh betulah, bayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh waduryatihi wa ikhwanihi minan nabi wal murshain walikulin aswabikul hajmain watabi'in 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 alfatihka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imaniki Yawmiddin Iyakana Amuda Iyakana Sa'ayin Akhidina Surat Al-Muslim Surat Al-Ladzina Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbul Al-Amin Al-Khabrati Sayyidina Jibril Sayyidina Mika'il Sayyidina Israfil Sayyidina Al-Azir A'il Al-Fatiha A'udhimillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill Al-Fatihah 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 mula rocak oleh sholat sholat maksus sholat kandantar temta agak tuhtasuh kandantar maksus sholat biin dalam kelawan rocak wala hata mau ngasih kikimadkur yang bagi perawiko miman sanggya ulah hukanto duwiman yang natun utai agomo buat anunan pengangnan pemikiran kepala yata fedang yata ora nolah nolah sepaman ilah mahamaring barang angkaba kandangkep alih ngasih kandantar semangat 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 waktar rohlan yata ora kebucuk sopaman bisunya iklawan hiruk piku e nasvid dari islam indam negara islam bakat sholati wukwilan aqe tumi banema fil biliat indam negara al idami kan gede min sholati rohimi sholat rohimi sholat rohimi filat hujumat di lembong ini dino jumat aluakang awal min hushangking wulan rojab lima krona barang ngeluihakan dan cerah kepomak anak-anak tunis berni kajit mahamad sallallahu alaih salam yukolah da'uswam nabi iyakum wamuhdata atil umur fa'inna kulamuhdata in bit atun iyakum wadiyo shirokabe wamuhdata atil umuri kandiri sartaneo lehing den nyar nyari biro per per koro fa'inna kulamuhdata atil umur dito mutsudin saben barang akan den annyara ke iku bid atun bid ah wakul biatin saban bit ma iku dola latun kesasar wakulu mukuhdata atil umurkau utaisamn saben barang den annyarake iku dola latun kesasar wakulu dola tem utaisamn saben kesasar iku vinari yang dalam neraka dan terus menurut sahimam mawal di keterangannya wonton kitab ikna yang enten itu namun tiang itu disunat ini poso rojab dan poso sa'ban anapun sholat ini itu sholat yang khusus sholat nopon dan itu sholat sunat yang pun kelaku ini sholat rohatif sholat hajat sholat tasbeh sholat tobat terus sholat tahajud itu ini kumohon dikeh ini pun pun kesel jadi buatan usah ngikuti gaduhi tiang tentang sholat roh goib ni jadi dianjurkan ke leseh mawal di tiang niu gadah agomo artinya punya ilmu terus bisa berpikir panjang buatan peluh kenek pengaruh gerakan niku rante niku terjadi di negara-negara besar negara-negara islam tentang sholat itu padahal kanjeng nabi ni mendawa wahai umatku semua takutlah kamu itu membuat hal-hal yang baru karena setiap hal yang baru itu namanya bid'ah dan bid'ah itu sesat dan sesatan itu masuk neraka jadi yang disebut bid'ah niku tidak ada tuntunan satu dari kanjeng nabi dua dari sohabat dari tabiin olon tabi-tabi kenapa kalau sampai tabiin karena kanjeng nabi pesennya alaikum bisunnatil wa sunnatil khulafah roshidin jadi kanjeng nabi itu pesennya awak mui goce anon ningguni sunahku apa yang saya kerjakan apa yang saya ucapkan apa yang saya sampaikan dan apapun yang dikerjakan khulafah roshidin apa yang yaitu siapa apa yang dikerjakan sohabat umar sohabat hubakar sohabat usman sohabat ali khulafah roshidin ya empat itu jadi kita harus ikut itu jadi kalau kita dikatakan sholat tarawah 20 orang dikatakan bid'ah padahal itu yang membuat sohabat umar itu terbantah dengan khadisi kanjeng nabi alaikum busunnatil wa sunnatil khulafah roshidin kalau memang apapun yang dikatakan islam radikal itu termasuk yang dilakukan sohabat khulafah roshidin itu bid'ah ya Al-Quran itu juga bid'ah ini menunjukkan bahwa islam radikal itu tidak konsisten dengan teorinya kalau memang apapun yang disampaikan apapun yang dikerjakan khulafah roshidin masih tetap dianggap bid'ah seharusnya Al-Quran itu juga harus dikatakan bid'ah karena Al-Quran itu yang memproduk yang mengumpulkan yang mencetak itu ya khulafah roshidin andai kan Farisidin itu tidak mengumpulkan Al-Quran bagaimana nasib kita tahu Al-Quran mereka menjawab apa Al-Quran dicetak itu kalau andai kan kita tidak dicetak terus kita tahu apa tidak mengerti apa terus naik sholat mau copo mereka sampai disini sudah dead tidak bisa ngomong jadi namanya bid'ah itu ya memang tidak ada tuntutan dari para dari Nabi Muhammad dari khulafah roshidin nah karangan kitab kuning oleh para mustahid oleh para ulama salaf itu apa tidak bid'ah tidak bisa dikatakan bid'ah karena apa beliau beliau yang mereka itu mengarang hitam itu ambilannya urayanya dari Al-Quran dan Al-Qadis tidak pernah lepas dari itu jadi menjabarkan apa yang ada di Al-Qadis dan di Al-Quran makanya ada yang disebut kitab tafsir dan beliau beliau itu teruji teruji sholatnya saja tiap malam di atas 500 rokaan apa bukan sembarangan orang Al-Quran saat tafsir beliau beliau itu mengarang tafsir itu bukan saja apa Al-Quran paham sekali jadi mereka beliau beliau itu sangat dekat jadi yang membuat sanat keilmuan kepada kita itu dari beliau beliau itu lucu sekali kalau malah katakan itu orang itu dikatakan bid'ah malah dia sendiri itu pakai Al-Quran dengan terjemahan lucu tidak ilmiah sekali jadi yang disebut bid'ah itu segala ajaran Islam syariat Islam yang tidak ada tuntunan cantolan menggunakan hadis tidak ada cantolan dari Al-Quran tidak ada cantolan dari sahabat tidak ada kita itu sholat terawar 20 rokat kan jelas ada karena itu yang menciptakan sahabat Umar itu kan jelas jadi sanat keilmuan kita itu nyambung yang menciptakan itu yang menciptakan khadis akhroh kangkoneh anak utama khadis Muhammad sallallahu alai wassalam yukulah daus panc-rabi syarul umuri utai Allah berkoro itu muhdah tuha oleh dan anak umur wakulun utai sahabat jimin hadainil khadis yang itu khadis loro itu ya dulunah dagapokul ala kaun tilka sulati mengatasi anak mengkrom sulat dihadil yang dikrom itu bid'ah bid'ah wadulah lantulan kesasar likaun niha anani sholat ikumin muhdah tatil umuri setengah sangking oleh dan anak anak per per krono lantani wakul krono orang anani tumi ban surat rauk yuk musrat sahabat dalam mangsa para sahabat wat tabin tabin wala dihadil a'i mati orang tumi yang dalam zamannya para pemimpin al-mustahidina kong bodo istihad kabih jadi dalam hadis lain kanjinah Muhammad sallallahu lantansam itu buruk-buruknya perkara itu kalau itu dibuat hal yang baru jadi dinyar-nyar perkorowi digayai model nyar nah padahal hadis di atas dua tadi itu sudah mematahkan menunjukkan bahwa sholat rohoib itu tidak ada dan disini dijelahkan bahwa sholat rohoib itu betul-betul disebut bid'ah do'lalah jadi jeneng ini buatan saya pas pulang surah ini rebu bekasan terus didiskusikan awal dewi ini terus jujok mereka tidak kena bilahi kalau jeneng ini bisa bilahi istiqomah yang mudah sholat yang ibadah pun selesai tapi ajak istiqomah orang melakukan ibadah yang rutin terus menuruh itu lebih utama daripada kemuliaan itu istiqomah itu membahas kemuliaan masalah jadi buatan usah membahas yang wah ini harus rebuk apa sederhana itu kan itu ini rutin ibadah itu mengerti maupun naib ini jajal rutin jamaah akan lain rasanya itu jadi rasanya lebih ekstrim jadi menyebut di tengah perjalanan kruadhan mandek masjid pundi yang terlanggar pundi yang mendek man siram temeriku atuh jamaah syukur aman boleh aman nyapu mbak doa ini itu menumpah aman rasa beda sekali beda sekali orang binjang mawan asari orang wudhu itu akhir orang yang ahli wudhu itu wajah mencorong ini itu mencorku di tengah akhir itu ketawes orang tukang wudhu itu ketawes jadi sekali lagi sholat roh hu'eb itu bitah min muhdah tatil umuri adami hu'ha fi' usri sohabba wad tabi'in jadi sholat roh hu'eb malam pertama malam jumat pertama bulan rojab itu tidak pernah dikerjakan pada masa sohabat jadi para sohabat tabi'in pun juga tidak pernah mengerjakan itu bahkan wafi'adil a'imatil mustahidin termasuk di zaman a'imatil mustahid itu juga pernah terjadi jadi mustahid mutlak yang diakui publik dunia ini itu namun imam siniden imam hanafi'in hanavi'in shafi'i maliki khambali nuun sewu niki kurunnya itu tabiin kali tabi'in pun ngantos niki jenengan pahami gerajatnya itu dibawahnya Syabdul Qadril Jailani Syabdul Qadril Jailani itu memang sultanul awliya presiden para wali tapi nuun sewu berajatnya tetap dibawah imam adil arba ini harus kentang pahami karena kalau ingin aneh itu diundang tahlil ronggot seorang 40 seorang kiai yang imam tahlil kalau lakab 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 al-arba lakab mikir kue enek wali kutub papad iso pun lakab lakab ketemu ternyata ya ibadil al-ba lakab jadi mustahid ini kurunnya itu tapi-tapi in wow Syabdul Qadril Jailani dari lahir jadi derajat nya itu nanti di atas Syabdul Qadril Jailani pun Keluar logika ini Sahabat Umar Sahabat Bakar, Umar, Umar Ali Ini ku buat nonton Pangkat wali ini buat nonton Masalahnya sahabat ini ku jauh Di atasnya wali Imam Safi ini ku Pengarang Kitab Menafsirkan Al-Quran Faham Satafsiri ayat Dan belia itu Apalanya itu 700 ribu Hadis Itu yang mau Kecerdasan otak Pecah otak ini Itu tidak dihampingi Hidayahnya Allah Jadi kelasnya di atas wali kutub Tapi saat itu Bukan wali kutub Derajatnya moral wali kutub Tapi di atas wali kutub Terima kasih atas wali kutub Kutub Terima kasih atas wali kutub Gretnya di bawahnya Ada kanduan khatis dan Al-Quran Jadi ini Ini aku bayang nih Logika Gak bisa nompok Wah bisa ngelakuin Sholat Semalam 700 Rokaat Ini ku Yang buatan Hidayah Allah Yang buatan sakit Pak Ini ku Yang buatan logika Yang buatan Yang masuk Tapi itu Faktal Jadi Kita Kedah Ngerti Sejarah Berarti Mbak Khasteng Meriku Jadi Mbak Doaniku Mbak Doaniku Mbak Doaniku Disiplin ilmunya Orang menjadi Kustaya itu Kurang lebih 14-15 Disiplin ilmu Kemampuannya itu Jadi Mantek Filsafat Kutub Balagomani Kutub Terus Ilmu Alat Bahas Arab Bahas Arab Bahas Arab Tafsin Tidak ada Ini ku Kudu komplit Buatan Buatan Hanya 2-3 Disiplin ilmu Mungkin Guri nih Abdul Qadilani Imam Gozali Yang orang Kita bilang Umuddin Ini ku Pangkatnya Ku Jatul Islam Saat itu Ya was Pengpengan Ini Jadi Makin Kebelakang Itu Makin Gelitnya Makin Menurun Makin Menurun Terbaiknya Generasi Itu Generasiku Artinya Orang terbaik The best And the best Yang umat Itu Zaman Rasulullah Buktinya Tiyang Masuk Islam Ruh Kanjir Nabi Jaminan Surga Ruh 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 Rasa Kenalan Setelah Itu Setelah itu Generasi berikutnya Siapa Sokhabat Orang punya Derajat Sokhabat Itu karena Orang Masuk Islam Pernah Melihat Rasulullah Itu Dicat Sokhabat 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 Setelah itu Generasi berikutnya Tabiin Tabiin Itu siapa Generasi Islam Setelah Sokhabat Santrinya Sokhabat Jadi Tabiin Termasuk Mustahid Itu Jadi Sokhabat Tidak perlu Jadi Wali Pangkatnya Sokhabat Di atas Wali Kutub Jadi Terus Seolah-olah Wali Kutub Top 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 Ini Kepangkatan Derajat Ukrawi Sesuai Dengan Masanya Dengan Masanya Kadang Saat ini Kelompok Pemahaman Ini Wali Kutub Saat ini Misalnya Wali Kutub Meninggal Sekarang Wali Kutub Jadi Rebutan Oleh Anak Cucunya Jadi Tani Mengaku Wali Kutub Sengkul Wali Kutub Tengah Juk Tengah 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 Jadi Wali Kutub Jadi Sita Olu Ruang Mereka Meneng Jadi Sholat Raghur Itu Tidak Pernah Terjadi Ba Kada Hat Balik Hanya Teka Sholat Ba Da Mi Ati Ar Satu papat Minal Hijriya Itu Sangking Tahun Hijriya Anabawi Itu Kan Bosong Kenabian Jadi Munculnya Munculnya Suara Seruan Sholat Raghur Itu Setelah 400 Tahun Tahun Hijriya Tidak Tidak Barkan Jirah Lebih 400 Tahun Muncul Sholat Itu Tidak Tidak Tahun Pintan Tidak 2000 Pintan Malang Sholat Indonesia Kalau Zaman Dulu Zaman Wali Ada Siti Jenar Aku Tidak Sholat Sholat Itu Itu Jadi Awade Panggak Mulak Perlu Ngaji Sari Tuntunan Yang Lurus Agar Tidak Terjebak Tidak Merikuni Lam Ya Alif Kang Ora Waru Yang Sholat Raghur Sopa Muta Kau Dim Ulama Muta Kau Dim Wala Muta Kau Lam Mula Mula Pado Ngerebuk Sopo Muta Kau Dim Fiyah In Dalam Sholat Raghur Wala Zaman Teman Teman Nancat Yang Sholat Raghur Sopa Ulama Para Ulama Min Ayah Muta Akhir Sholat Raghur Iku Bid Atun Bid Ah Kau Bih Atun Kang Jemberi Mustamil Atun Kang Mengku Alam Mungkar Atin Atas Kemungkaran Fad Raghur Mungkau Becik Ninggal Shiro Hada Ikiki Madhkur Artinya Sholat Raghur Waktas Yang Cekla Nasir Bih Bik Ati Kalian Bekti Hata Tajida Sehingga Namus Shiro Aljan Ati Ing Biro Soar Pangkat Buat Terus Jatilan Tegese Piro Piro Derajat Jadi Para Ulama Mutakodimin Niku Sama Menyatakan Mencela Tentang Adanya Ide Sholat Raghur Itu Jorah Saka Ilustrasi Ini Sholat Sengren Nona Niu Jadi Kulau Niku Nanti Miring Ada Pengobatan Alternatif Dengan Sholat Tahajud Satu Jam Di Rukuk Niku Berapa Jam Berubat Ya berubat Jangan Mempolitisir Sholat 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 Betul Jadi Niku Niku Nik Sampai Terjadi Tala Dosa Tuntunan Rasulullah Niku Mawan Jadi Sholat Yuk Sholat 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 Berbun Nah Seng Berubat Terjadi Sholat Tahajud Tentu Kunggu Dari 1,5 jam Seharga Sengren Satu Yuk Lagi Cera Kulung Partai Cenderung Dulanan Sholat Ya Sholat yuk saringate tatanane yuk sopnya itu kan punggungnya bahkan ulama mutakhirin sendiri pun menyampaikan bahwa sholat rohga itu bid'atun kobikhatun, jadi termasuk bid'ah yang menjijikan dan itu termasuk mungkarot untuk itu kita diintruksikan untuk meninggalkan sholat itu kita harus berpegang dengan to'at artinya to'at apa yang ada di al-hadis di Al-Quran di kitab-kitab para salafus sholih perintahin nopo nikuman dituruti kama kaya barangkalkang daus sopoh sebu majma'il pahroini wongkak aduani kitab ma'ul pahroin fi syari indam syari majma'il pahroin rupini nopo inna rojilantem sunne wonglanang yaumal iti indam dinoryo fil jina fil jaba nanti indalam lapangan aroh dangar paye syapa rojil ayu selain yanto sholat syapa rojil kobla sholatin idinum saat durungin sholat riyoyo panaham mongkong nyegah hu'ing rojil syapa aliyun sayidina alikarum alawajah bakolah mongkong ngertika syapa rojil wonglanang ya amiral mu'minin hei ratu ni para wong mu'min ini temusin iku alamu luweh ngerti ingsun annaw tamzina allah ikulayun adiburani syapa allah ala sholati ngatasi wongkang ngelakoni sholat bakolah mongkong nyegah sopa aliyun wakini temusin iku alamu luweh ngerti annaw tamzina allah ta'ala ikulayut bitu orang ganjar syapa allah ala fi'lin ingatasi penggawaian kata yaf alahu sehinggong lakoni ing fi'l sopa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bayu khitha lan nganjurai sopa rasulullah sallallahu alaihi kata sefi'l pataku namongkong jadi ono apa sholatu wa sholat iroh iku abatan jadi dolanan wal abatu wal abatu tayi dolanan sholat iku haramun haram walalahu mongkong mongkong nyegah sopa allah ta'ala harimun allah iku adiburani sopa allah ing sirabi sebab fi'l timu khalafatnya korona oleh nulaan isro li rasuli maling kutusani Allah khul ngalapa surah ma ing barang haro tukang namen-namen ingsun ing ma walau takkan ojono surah iku minal mustabihina sangking golongani wongkang podo tasabuh kabeh jadi katos ingkang tipun terangkan ini kitab mazmail bahrain niku ngeten nonton cerita pas dinten riyoyo niku nonton tiang jadi sahabat ali menggelar sholat ed di stadion nah sebelum sholat ed niku nonton satu jamaah mau melakukan sholat kali saya dinali dilarang wong lana niku ratrimo ya amiral mu'minin ya pimpinannya wong mu'min saya tuh lebih tahu bahwa Allah tuh tidak akan menyiksa orang yang melakukan sholat ini kan dirasionalkan kan masuk akal Allah tidak akan menyiksa orang yang melakukan sholat secara logika masuk akhirnya sahabat ali niku nonton nonton lebih nonton nano lebih tegas lagi tidak kalah tegasnya jahit alin jawab saya tuh lebih ngerti bahwa Allah tuh tidak akan memberi pahala sebuah pekerjaan yang rosulnya itu tidak mah mengerjakan itu di Allah yura mungkin ganjar wawu mbantai hei pimpinannya orang mu'min Allah tidak mungkin menyiksa orang yang melakukan sholat jahit alin tidak mau kalah saya tuh juga lebih ngerti bahwa Allah tuh tidak mungkin memberi pahala orang yang mengerjakan sesuatu yang itu tidak pernah dikerjakan oleh rosulnya kamu tuh mengerjakan sholat itu seperti mainan orang bermain-main dalam sholat itu hukumnya haram saya khawatir Allah akan menyiksa kamu karena kamu melakukan sesuatu yang berbeda dengan rosulnya kanji nabi artinya gak pernah melakukan sholat rong-rongan saat dulu sholat ed kecuali sholat ed itu masjid meriki jengan rawo ini sholat takhiat al masjid buatan apa-apa utawa jengan sholat sholat udu dan bar udu ini sholat udu ini loh dan ini tengelapangan jadi buatan nenten tengelapangan sholat takhiat al masjid itu buatan nenten maksud sholat takhiat al lapangan akhirnya sayidina ali berpesan kamu peganglah apa yang saya kerjakan sayidina ali ngomong kamu peganglah apa yang saya kerjakan kamu jangan seperti orang yang tasabuh jadi orang tasabuh ini kuyo kuyo-kuyo bener kuyo-kuyo salah kuyo-kuyo ini bener kuyo-kuyo ini salah jadi kita harus punya pegangan seperti itu karena jangan sampai kita itu masuk mutasabihin orang-orang yang yuk reyari yuk bahasa tasabuh bahwa filoq berikutnya di dalam kasib di dalam suh sawi jinin khadis nabi 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 sengkanjir di kanjeng Nabi dalam sahabat hadis menyampaikan bahwa Allah ini membuat membuat wajah bidah dari itu ada empat macam ada bidah dari wajahnya putih, ada yang wajahnya hijau ada yang wajahnya kuning, ada yang wajahnya merah di logika ini ramah soh, ya soh yang dibuat ini pilih tapi, misalnya bidah dari wajah hijau, itu pilih jenis bidah dari, soh hijau ini panggah indah, pokoknya pengapit lah bidah dari ya wah, kalau kalau kita lantai lagi, supaya badanah yang awa ikhur minah zakfari, sangking minah zakfaron wal miskinlah mengomisik wal amri lah minah ambar, wal kafur wal kafur awa yang bidah dari ini terbuat dari minyak zakfaron misik ambar dan kafur kapur ini itu ya, gulungannya sejenis apa-apa secara gambarnya kapurnya itu ratur kok gamping itu yang dibuatkan kalau ngawain itu, kalau zakfaron wangi ini, jadi menurut saya itu kelek itu surah, anak mabung ini menggunakfaron itu apa ya ini diwakkan je nabi lah awa dewa jepercoy kalau iya percoy jadi, sohnya dipertani bahwa saya lantai saya kalau yang rambutnya itu dari koron kuli sangking cengkeh jadi, rambutnya 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 mido dari ini terbuat dari cengkeh itu ratur perentol-perentol gimana artinya harumnya ini dikatakan yang dikatakan yang yang terbuat dari minyak zakfaron yang terbuat dari minyak zakfaron yang terbuat dari minyak zakfaron jadi, dengkul terbuat dari minyak minyak misik jadi, yowes lantai rambut 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 akan dikatakan yang terbuat dari minyak minyak ambar yang udel atau gulun terbuat minyak ambar wamin unu kelan sangking gulun khor ila rok sehatu mengkombani sirai khor minal kafuri sangking kafur jadi, songkok gulun metod dari bidah dari sampai sirai bidah dari ini dari kafur walau bahasokat lan lamun idus apa khor bahasokat klawan sa'idunan pidunan dunya lasorak mengodati apa bahasok ikum minyak kasturi jadi midod dari ini corongi dunya cuh tengdunyak sakdunyak wangi kabeh bayang di Allah ini oleh ngebang bang kawulannya segelam nyembah ini insyaAllah kalau naik kalingan ini tidak semangat salat berbuat baik kepada lingkuan sesamaan itu mudah semangat ikum maktubun itu fiswadri em dodonek opa ismu zau jiha jeningi bujonek wasmun asma min asma ila sang pror asma na Allah ta'ala ma ikum barang bayan mangkib hay yang dalam antarane bahu loronek farsan utai sak pos wafi kuliyah yang dalam sabna pentangan minyadai sangking tangan loronek as virotin utai sepuluh piropro gelang min dapin sangking emas jadi teng dodone midodari ini itu mau nonton tulisannya jeningi bujone ddw jadi mereka itu kayak mohamad kayak kajis kayak alimazhar itu nonton apa ini karena kajis itu nonton poran jatah ini jadi betul saya khawatir ini wah saya saat ini ada yang yang micel sampai yang oleh daftaran tur tangannya medodari ini tiap tangannya enten gelang sedoso saking emas gelangnya jadi India ini tapi rapul itu hape di dalam dirijin itu aso itu khawatir mau 10 pera pera alih-alih jadi di dirijin itu 10 alih-alih tapi tidak tesis itu yurah yang menyebabkan tesis peradol peradol ake pasar senen itu indah lah medodari tesis sangking jawahir jadi permata jawahir jadi sikile medodari ini itu keroncong sangking jawahir ini sedoyo makan suargon itu tidak butuh lampu bahannya sedoyo paling rendah emas ada emas yang itu 24 karat jadi langit dunya terbuat mas murni yang disawang hijem jadi suargon batu batannya mas murni terus lantai ini sedoyo sangking batu permata jabardut jadi sedoyo bahan bangunan itu menyala kalau tidak tidak penting lampu jadi orang medodari orang emas seperti ini minyak tembus jerun itu minyak minyak ini bening atau malah kono jadi ini bulan saban persiapan mental untuk menyosong bulan suci romantan ini terakhir ini 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 pas terakhir terus awal ini pun katam alhamdulillah mungkin itu itu mengalami terakhir 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 keluarga kita kiam 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 dan kegiatan tambah istiqam klo panjir ibad beri Allah Bismillahirrahmanirrahim A'udhubillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah